Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Kalbar. Saudara toko nasional asal Kalbar, Usman Sabta Odang berpesan kepada masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan terlebih menjelang pemilihan kepala daerah 2024. Oso menyarankan agar masyarakat memilih pemimpin yang memikirkan masyarakat dan membangun daerah. Pesan agar seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan terlebih menjelang pilkada 2024. Disampaikan toko nasional asal Kalbar, Usman Sabta Odang, usai melaksanakan Salat Idul Adhal 1445 Hijriah di kampung halamannya Kecamatan Sukadana, Kebupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Oso bilang, jangan sampai pemilu yang telah berlalu dan pilkada yang akan datang menjadikan masyarakat terpecah belah. Ia mengajak masyarakat agar pada pilkada mendatang memilih pemimpin yang bisa mensejahterakan desa dan kampung. Sebab menurutnya jika masyarakat desa sejahtera, maka Indonesia juga sejahtera. Ya, pilkada itu bagian daripada sisa pertarungan politik. Lantas kemudian, kita pilihlah orang yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk membangun. Jadi, pilihlah orang yang punya berkemampuan yang bisa membangun, mensejahterakan rakyatnya, membangun daerahnya, dan bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Sementara, ketika disinggung mengenai pilkada DKI dan arah Partai Hanura di Ibu Kota Jakarta, Oso Enggan berkomentar.